Cedera, Bastoni bakal absen pada tiga laga Inter Milan. Alessandro Bastoni dilaporkan menderita cedera, dan bakal absen dalam tiga pertandingan Inter Milan berikutnya, dua diajang seri A dan satu di Liga Champions. Seperti dilansir Calcio Mercato, bahwa tes medis yang dilakukan oleh klub pada hari ini, menunjukkan sang Beck mengalami cedera otot. Cedera tersebut dialami Bastoni saat menjalani sesi latihan bersama timnas Italia, di jeda internasional kemarin. Beck tengah berusia 24 tahun itu pun terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas Italia, di Caperciano. Seperti diketahui, Bastoni adalah pemain inti dari skuad Simone Inzaghi, di mana ia telah bermain lebih dari 3.500 menit dalam total 46 pertandingan pada musim lalu. Dia baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Inter, yang mengikatnya di klub hingga Juni tahun 2028. Menurut laporan tersebut, Bastoni dipastikan absen dalam pertandingan penting kualifikasi Euro 2024 melawan Makedonia Utara, dan Ukraina. Dia juga diperkirakan akan melewatkan tiga pertandingan Inter berikutnya melawan Juventus, Benfica, dan Napoli. Hal ini membuat pelatih Inter, Simone Inzaghi pusing, karena ia sebelumnya juga kehilangan Benyamin Pafat akibat cedera. Agen, Lautaro bisa mengabdi seumur hidup, di Inter Milan. Agen Lautaro Martinez menegaskan, bahwa ada kemungkinan sang striker akan terus bertahan di Inter Milan seumur hidup. Lautaro saat ini masih terikat kontrak di Stadio Meaza hingga Juni tahun 2026, namun agennya sudah mulai mendiskusikan kesepakatan baru dengan direksi klub. Seperti diketahui, pemain berusia 26 tahun itu baru saja mewarisi ban kapten, tim dari Samir Handanovic. Pentingnya El Toro bagi skuad Inter, semakin meningkat dari musim ke musim. Sang striker sendiri telah memberikan indikasi ingin bertahan di Stadio Meaza, dalam jangka panjang. Menurut agennya, Lautaro bahkan bisa terus meniti karir yang gemilang di Inter dan tak keberatan, jika harus membela Nerazzurri seumur hidupnya. Hubungan kami dengan Inter didasarkan pada kepercayaan, kata sang agen, Alejandro Camano kepada TV Play, seperti dilansir Football Italia. Saya pikir kami akan bisa mencapai kesepakatan yang sangat bagus, untuk Inter dan Lautaro. Yang penting bagi saya adalah mentalitas Lautaro, yang bisa bertahan di Inter seumur hidup. Namun ada juga kekhawatiran lain karena Inter sedang mencari investor baru terkait upaya pelunasan pinjaman besar ke Oaktri Kapital sebelum tenggat waktu, April tahun 2024. Sang agen tutup, kemungkinan Hakimi kembali ke Inter Milan. Agen ahraf Hakimi telah menutup kemungkinan, terhadap gagasan kembalinya sang pemain ke Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan TV Play via FC Inter News, sang agen Alejandro Camano mengatakan bahwa kisah antara Hakimi dan Inter telah berakhir, dan Paris Saint Germain siap memperbarui kontraknya dalam jangka panjang. Hakimi hanya menghabiskan satu musim di Inter. Namun, dampak yang ia berikan sangat signifikan. Pemain asal Maroko ini bergabung dengan Nerazzurri, pada musim panas 2020 dari Real Madrid. Hakimi berperan penting dalam mengantarkan Inter, meraih gelar Serie A pada musim 2020. Namun, Kipra Sangbek sayap di Stadio Meaza hanya bertahan satu musim. Musim panas 2021 adalah musim yang penuh gejolak bagi Inter karena klub harus melakukan penjualan besar, untuk mengimbangi kerugian finansial yang sangat signifikan, dan Hakimi menjadi salah satu pemain yang dikorbankan. Inter menjualnya ke Paris Saint Germain dengan harga yang jauh lebih besar, dari yang mereka bayarkan saat merekrutia. Hakimi kini memasuki musim ketiganya, sebagai pemain PSG. Dia telah memenangkan gelar Liga Perancis, di dua musim pertamanya bersama PSG. Suning kemungkinan akan menolak tawaran dari Ziliakus, untuk beli Inter Milan. Suning grup kemungkinan besar akan menolak tawaran besar dari miliarder asal Finlandia, Thomas Ziliakus untuk membeli Inter Milan. Baru-baru ini, Ziliakus memberikan isyarat tegas tentang niatnya untuk mengakui sisi Inter dari pemilik saat ini, Suning. Miliarder asal Finlandia itu telah menyatakan dengan jelas bahwa ia bermaksud mengajukan tawaran, untuk membeli Inter. Ziliakus belum mengungkapkan semua detailnya. Namun, dia telah menyatakan rencananya untuk mengajukan penawaran, dalam satu atau dua minggu ke depan. Grupnya, 21 Centuri Capital berhasil menandatangani perjanjian investasi dengan investor senilai 2,5 miliar dolar AS, di mana sebagian dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli Inter. Namun menurut laporan terbaru dari Il Giorno, bahwa pemilik Nerazzurri saat ini kemungkinan besar akan menolak tawaran apapun, yang masuk dari pengusaha Finlandia itu dan peminat lainnya. Terkait jumlah tawaran yang akan disodorkan Ziliakus kepada Suning, mereka dilaporkan menggunakan patokan angka yang dibayarkan Redbird saat mengakui sisi AC Milan, yakni sebesar 1,2 miliar euro. Terima kasih telah menonton!